Intro Polres Labuan Batu meninjau kesiapan personil dan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan. Pada apel gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2020 di lapangan Mapolres setempat Jalan MH Tamrin Rantau, Perapat, Sumatera Utara. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan pihaknya menyiagakan 750 personil yang dibantu prajurit TNI dan tim medis di rumah-rumah ibadah, fasilitas umum, dan jalan rintas. Dengan 4 pos pengaman, 1 pos pelayanan, dan 1 pos pantau. Hal ini guna mengantisipasi adanya gangguan kam tipmas, seperti aksi terorisme dan kriminal lainnya, serta memastikan kam sel tipkar di sepanjang 270 km bagi pengguna jalan raya di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Kita tahu bahwa saat ini pandemi kioskopis 19 masih ada, jadi kita juga menunggu kebijakan perintah untuk pengurangan 3 hari hari lintu nasional. Dan ini kita himbau kepada masyarakat untuk tetap tidak terlalu banyak di luar rumah untuk menyegah penyebaran dari kores Labuan Batu. Artinya untuk hiburan malam tahun baru kita sendiri Pak? Jadi untuk saat ini kita tidak, Polres Labuan Batu, kita tidak akan mengeluarkan izin untuk semua kegiatan perayaan malam tahun baru yang ada di wilayah hukum Polres Labuan Batu, kita akan guna untuk mencegah penyebaran kioskopis. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!